Amankan pelaksanaan pemilu 2024, Kodim 0613 beserta Polres Ciamis bakal menerjunkan seribu personel untuk mengawal pesta demokrasi pemilihan presiden dan anggota legislatif, agar berjalan jujur dan adil. Pola pengamanan akan diterapkan secara tertutup dan terbuka dengan tugas utama menjaga empat objek vital yakni orang, benda, lokasi, dan kegiatan. Seiring semakin dekatnya pelaksanaan pemilu 2024, TNI dan Polri kini meningkatkan pengamanan guna menjamin pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan presiden dan anggota legislatif berjalan aman, damai, jujur, dan adil. Seperti di Kabupaten Ciamis, Kodim 0613 Ciamis beserta Polres Ciamis telah mempersiapkan seribu personel untuk mengamankan pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Keseribu personel TNI dan Polri ini akan disebar ke seluruh lokasi Kabupaten Ciamis dengan menerapkan pola pengamanan secara tertutup dan terbuka. Ada pun tugas utamanya menjaga empat objek vital yakni orang, benda, lokasi, dan kegiatan. Pengamanan orang yakni para calon anggota legislatif serta capres dan jawabres, pengamanan benda berupa logistik pemilu, pengamanan lokasi mulai dari TPS, KPU, serta kantor pemerintahan. Sedangkan pengamanan kegiatan yakni pelaksanaan pilek dan pilpres. Hingga sejauh ini, Kodim 0613 beserta Polres Ciamis belum mendeteksi adanya indikasi kerawanan keamanan. Meski demikian, sistem pengamanan akan diterapkan selama 24 jam, baik melibatkan petugas berseragam maupun reman. Tapi kalau untuk pengamanan pemilu, lebih dari seribu ya, seribu personil sudah kita siapkan. Netralitas kita TNI Polri, kita nyatakan kita netral untuk pelaksanaan pemilu. Dan apabila ada anggota kami, baik TNI maupun dari Polri, silakan dilaporkan. Karena sudah ada ketentuan TNI Polri apabila melanggar netralitas, maka oknum. Dan itu berarti kan oknum akan diproses secara hukum. Meski akan menerjunkan ribuan personil, TNI dan Polri tetap menjalin kerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat, sekaligus mengimbau agar menjaga kondusivitas di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Masyarakat diminta tidak segan melapor ke polisi maupun bawaslu apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Erdar TV melaporkan.